Sebangsa dan setanah air, pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2019, bertepatan hari Minggu WG, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia dimanapun saudara-saudara berada, dari Papua sampai Kejayaan, dari Sabang sampai Merauke, dengan tegas saya sampaikan, inilah kartu tanda kepresidenan Bung Karno. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati dari Papua sampai di Aceh dimanapun saudara-saudara berada saya akan menyampaikan pesan singkat tegas lukas hitam putih tentang bangsa dan negara ini untuk kelulusnya sejarah keradaban bangsa dan negara saudara-saudara yang berada di umat timur yang berada di umat barat dari Sabang sampai Merukit dimanapun saudara-saudara berada pada hari ini saya pertegaskan sebuah luar luar yang telah ditandatangani oleh Pak Buka yang tidak mengungkap diharapkan kita yang hadir pada hari ini tanggal 10 November 2019 di Ngomor Jawa Barat Indonesia Sampaikan semua pesan ini kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia untuk telah berbiri melakukan kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan dan kebangunan rakyat Indonesia Saudara-saudara sebansal dan setelah air jangan pernah takut mengatakan siang benar-benar yang salah ada rasa mari kita bersatu mempersatukan gerak-gerak demi masa depan yang terhormat dan bermaksabat kita hidup berbangsa dan bernegara Saudara-saudara tolong ucapkan baik-baik dan saudara simpankan semua kalimat di dalam hati Nurani dan pikiran saudara-saudara maklumat untuk seluruh rakyat Indonesia pada hari ini 10 November 2019 bertempat di Bauer Jawa Barat Indonesia saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya Insinyur Soekarno sebagai sang proklamator kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia sebagai Wanyul Andri sesuai dengan keputusan konferensi alimulama si Indonesia pada tahun 1953 di Jipanas Jawa Barat sebagai presiden sumber hidup sesuai dengan TAPRS nomor 3 tahun 1963 dan sebagai orang yang diturus terlibat PKI tanpa keputusan hukum pengadilan yang tetap dan sebagai orang yang telah ikut detak kekuasaannya oleh sekelompok orang yang berdasarkan hanya dasarnya jual lembar sumber tahun 1965 yang saya tidak pernah merasa menandatangani dan terakhir sebagai orang yang telah dinyatakan merindah dunia dan dimakamkan di Blitar Jawa Timur maka pada hari ini pada hari ini menyebabkan agar sebaiknya makam yang ada di Blitar dapat dipongkar saja serta dilakukan forensik agar semuanya menjadi jelas dan terang penerang untuk menuruskan sejarah bangsa Indonesia maksud saya meminta hak hidup saya hak politik saya hak konstitusional saya sebagai warga dekara dengan segala jabatan dan kehormatan yang meletak pada diri saya ditegapkan oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia dari Papua sampai ke Aceh 10 November 2019 insya subhano berdeka 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 adalah untuk tidak berdeka dengan yang darun ist berdeka penerang YE waktu yang baik 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 Terima kasih. Terima kasih.